Ya gimana Mbak terkait yang kalau Mbak itu disebut berada di lingkaran kasus ini? Itu bohong, nggak benar. Bohongnya gimana Mbak? Saya nggak pernah dan nggak tahu masalah yang disebut-sebut oleh Pak Jokowi itu. Tapi kalau saya kenal sama dia memang dari saya kecil. Bapak itu memang berteman sama dia udah lama. Udah dari tahun, pokoknya saya kelas 3 SMP. Saya ketemu sama dia tuh cuma beberapa kali dan itu tidak interaksi langsung. Jadi kalau ada yang nyebut-nyebut sama saya itu nggak bener. Nggak bener itu ya? Mbak, terus yang terkait kalau Mbak nggak disebut-sebut dalam percakapan itu Mbak, kenal dengan gubernur Mbak? Ya kenal sepengetahuan saya kenapa saya kejabat. Kalau di acara-acara saya ikut. Nah sama sekedar berbicara. Kalau suami saya pernah mengadakan acara. Buang, 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 Buang. Pernah sih? Bukan saya tapi. Jadi memang udah ada kenal ya? Jauh sebelum. Ya bener begitu aja. Tapi kalau lingkaran yang begitu-begituan kita nggak tahu menang sama sekali gitu. Jadi tidak Mbak tegaskan nggak ada hubungan dengan ini? Nggak ada. Artinya dicatut juga nama Mbak ini? Ya bener. Saya juga nanti ada rencana sih kalau ini selesai nantilah kita kasih tahu nanti. Apa itu maksudnya Mbak? Ya nama saya dicatut. Kira-kira kalau kita pencetut pertama kita mau ngapain bisa. Tapi itu nanti ya? Nah bukan cuma Bapak saya doang. Terus kalau sepengetahuan Mbak bagaimana sih sebenarnya awal mulai kasus ini terjadi tuh? Saya sepengetahuan saya itu pinjaman Jokowi Hartanto ke orang-orang itu. Nah disebut hutang pihutang. Saya merasa Bapak saya di jebak sama dia. Saya memberi saran ke Bapak untuk menyuruh mereka pertama lapor ke TKT. Yang kedua saya minta mereka, saya suruh Bapak minta mereka laporin Bapak itu ke Polda. Jadi kita tahu, jadi Bapak nggak dikejar-kejar orang terus. Kasian Bapak. Kalau sekarang kan sudah jelas nih. Nggak ada yang berani ngejar-ngejar Bapak, Bapak di sidik. Ya kan titik terang sudah kelihatan. Dulu dibully lewat media-media. Media sosial lah ya? Ya, semualah media. Semua media dibully. Kalau sekarang mereka sudah dengar sendiri pengakuan Bapak. Jelas. Ya kan? Tegas yang diamumin Bapak. Terima kasih. Terima kasih.